Oke selamat sore ya sedulurku semuanya Lanjut lagi teman-teman ya Proses pembuatan kandang entok ini sudah berjalan 30% ya teman-teman Nah untuk di bagian atap ini sudah berdiri ya Sudah berdiri Nah dan penampakan dari pinggir seperti ini teman-teman ya Dari pinggir ini sekitar ada 4 meteran ya Nah ini tinggal pemasangan di bagian bambu di bagian atas teman-teman Nah kita dekati dulu ya untuk tukang handal ya Nah biar tidak robo ya teman-teman dikasih penguat seperti itu Wah oke ini sudah Wah mantap ini teman-teman Mantap ini ya ini kopi rokok ini sudah ada teman-teman ya sudah lengkap ya Nah ini teman-teman karena masih kekurangan tenaga ya Kasih on Oke saya pegang di bagian sini sahabat Oh udah usah dimana ini Apaan sih kalau rekapit Oh oke oke Nah dikasih penguat dulu seperti itu teman-teman ya agar tidak Roboh Berhubung ini saya hanya berdua ya dengan sahabat saya ini Nah dan seperti ini ya teman-teman dari pintu masuknya ya penampilannya ya Kalau masalah panjang ini ada sekitar 6 meter ya 7 Sekitar 7 meteran teman-teman ya untuk masalah panjangnya Nah lanjut lagi teman-teman pemotongan bambunya seperti ini ya Nah kita fokuskan dulu kepada penguat kandang intoknya ya teman-teman agar tidak renyot-renyot robo ya Jadi harus dikasih penguat di setiap sudutnya teman-teman Nah sambil menunggu teman-teman yang satunya lagi ya yang kemarin Mungkin masih belum datang teman-teman Mungkin masih sibuk ya mencari pakan ternaknya itu Berhubung teman saya yang satunya itu lagi berternak kambing ya Kumal itu kuman Ini sudah berjalan teman-teman ya Ini gak bakalan nyampe satu minggu ya teman-teman Untuk di bagian atap saya biarkan dulu nanti ya Nah ini perkiraan sekitar 3-4 harian ini sudah selesai Nanti saya update lagi untuk masalah perkembangannya Lanjut lagi teman-teman Nah di bagian atap sudah terpasang sekitar ada 4 penyangga ya Untuk di bagian atapnya Apa namanya itu? Osok teman-teman ya Tentunya untuk daerah situ Bondo dan Bondowoso ya teman-teman Tentunya sudah tahu Cukup capek ya teman-teman Tadi saya habis memotong bambu-bambu ya Membantu sahabat saya ini Nah itu Untuk kita taruh di bagian atasnya lagi ya Nah coba kita sepil dari depan dulu ya teman-teman Nah penampakannya seperti ini ya Di bagian atas masih ada 4 bambu ya Nah ini diusahakan dikasih banyak ya teman-teman Nah di bagian atas atas sana ya nanti kesana teman-teman ya Ada sekitar 4 meter lebih jadinya teman-teman Untuk masalah ke depannya di bagian atapnya ya Karena harus dilebihkan dikarenakan Untuk di bagian depan nanti kalau sudah musim penghujan Biar tidak kehujanan ya untuk di bagian dalamnya Cukup capek ini teman-teman ya Oh ini telat teman-teman datang ya Wah kamu ini Oh iya iya Ini harus dipindah bonsainya ya biar enak ya Yang ini ya Oh hiasan bonsain nanti ya Oke oke Nah seperti ini proses pemata pemasangan teman-teman Di bagian atapnya ya Cukup sulit ya Oh itu pakaian kamu itu Kursi Wah ini posisinya ya teman-teman ya Wah oke ini ya Tapi masih goyang itu sahabat Kuat Wah sudah ada di atas atapnya itu sahabat saya teman-teman Oh iya nyampe kamu ri Nyampe kamu ri Nyampe kamu ri Di mana sih jo Tapi kia Bu pakai yang besar nih Takku nyari Itu ri kapak nyari Oh lah itu ri kapak nyari Kamu ini Oh iya iya nyampe kamu itu nyampe ya 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 langsung hajar itu saudaraku Nah ini pemasangannya dari depan ke belakang harus lurus ya teman-teman Biar tambah rapi biar tambah enak ya Ya langsung hajar ri Bahwa itu masih belum dibersihkan total Masih tetap berlanjut teman-teman ya harus semangat Nah kita buat kandang entok sederhana dulu ya Dan ini untuk bahan-bahannya hanya menggunakan bambu ya teman-teman Tidak menggunakan kayu apapun ya Full bambu ini ya Nah alhamdulillah teman-teman itu tinggal Satu lagi nanti ya proses pemasangan di bagian atapnya ini Langsung nanti kita melakukan proses penyilangan di bagian atasnya lagi teman-teman Kok masih goyang itu Oh satu lagi ya kasih penyangga teman-teman Markas Youtube Nah kita coba tengok ya Cara Mohon maaf ya untuk teman-teman ya ini banyak bercandanya ya Nah sekalian sambil belajar dan juga bercanda ya teman-teman Biar tambah mantap Oh ini berarti ini yang terakhir ya sahabat Oh kurang dua masih ya Wah skillnya skillnya kamu Jangan sembarangan hantam menghantam kamu Dimana Oh masih ada yang kecil Nah agak susah teman-teman untuk pemakuannya ya Nah alhamdulillah sudah hampir jadi teman-teman Nanti kita pikirkan di bagian atap ini ya Wah waduh Wah mantap sudari Mantap sudari Kita berhenti sebentar ya teman-teman Kita tengok dulu ya Wah Kita minum kopi ya Power ini Nah buat teman-teman mari ya teman-teman Kita minum kopi dulu dan juga power ya Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Ah mantap sedulurku Apabila bekerja ditemani sebatang rokok dan juga secangkir kopi hitam Nah dan baiklah ya kepada teman-teman Mungkin cukup sampai disini dulu ya update-an terkini teman-teman Ini sudah hampir 50% jadi ya Nah besok kita review lengkapnya lagi teman-teman ya Berhubung disini saya masih sibuk ya kita update sebentar tentang perkembangan pembuatan Kandang entok terbaru ya Nah dan jangan lupa untuk sedulurku dukung terus channel youtube samlokal ya Sampai jumpa lagi di video terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ternak Salam ternak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh